datang kesana dan disitulah nenek cerita semuanya kejadiannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini tapi cerita di lingkaran keluarga doang dan minta tolong ini yang namanya tiang ini tuh jangan pernah sampai dibongkar, biarkan aku mau gantung marni sampai kapanpun katanya seperti itu cerita kali ini datang dari mbak putri di Jakarta mbak putri menceritakan, meskipun tinggalnya di Jakarta sekarang cuman menceritakan waktu itu kejadiannya di Jogja jadi mbak putri kuliah di salah satu universitas terbesar di Indonesia yang berada di Jogja sana gak usah disebutkan universitasnya apa mungkin kawan-kawan juga udah pada tau nah kuliah disitu sekitar tahun 2009 dia lagi apa ya habis liburan liburan semester itu lumayan cukup panjang dan waktu itu mau memasuki semester ganjil dari semester berapa? dari semester 6 mau ke semester 7 libur panjang mbak putri pun menghabiskan waktu di Jakarta sana nah setelah tiba oh ini aku harus ke kampus lagi segala macem ya mbak putri pun akhirnya memutuskan untuk udahlah aku mau naik kereta aja dan memang biasanya juga seperti itu lebih memilih kereta karena mbak putri sendiri di Jakarta itu gak jauh-jauh dari stasiun Gambir rumahnya deket-deket situlah udah dari Gambir sana naiklah kereta dan waktu itu dapat tempat duduk di sampingnya itu ada seorang perempuan juga seusia seumuran dan dia ternyata orang Jogja namanya mbak Nina ah semua naaf mbak Rina ngobrol-ngobrol lah mereka ya awal-awalnya jaim-jaiman gitu ya segala macem sampai akhirnya mbak Rina tadi tuh nawarin ke mbak putri mbak mau ini gak nawarin snack gitu ya mbak putrinya udah mbak makasih terima kasih dari situlah awal obrolan kereta udah berjalan ya dari situlah mereka tuh mulai ngobrol tapi ya banyak kayak gitu lah cerita mengenai mbak putri oh aku disana itu kuliah gitu kuliah disini ngambil jurusan ini oh ngkos dimana mbak aku ngekos di daerah ini kata mbak putri jadi diceritain segala macem mbak Rina pun karena asli orang Jogja dia habis mengunjungi saudaranya di Jakarta ya pun cerita di Jakartanya dimana bla 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 ngobrol waktu itu kurang lebih sekitar setengah jam Jakarta Jogja itu kan ya kereta memakan waktu lumayan cukup lama ya hampir setengah hari nah disitu ngobrol-ngobrol putus sempet pada tidur kayak gitu sampai akhirnya bangun lagi ngobrol lagi makin akrab lah mereka gitu ya jadi udah kayak mbak putri sendiri ini anak tuh enak gitu ya ini anak ini enak meskipun aku kenal di kereta cuman ya nyaman sama dia dan waktu itu memang belum sempet kayak kepikiran tuker nomor telepon segala macem gitu namanya juga ya tetep aja di kendaraan umum dianggapnya tuh kayak orang asing gitu ya ini cuman teman perjalanan aja lah pikirnya mbak putri dan kemungkinan mbak Rina juga mungkin itu cocok dengan mbak putri kayak ngobrol-ngobrolnya segala itu nyambung semuanya singkat cerita sampailah mereka di Jogja dan waktu itu tuh malam hari tiba di stasiun Tugu turun mereka di sana dan terpisah gitu kan mereka tuh masing-masing terpisah sampai ketemu ketemu lagi pas mau keluar dari stasiun lho mbak mau pulang eh mau pulang mau naik apa pulangnya ini aku nunggu jemputan kata si mbak putri ya ditanya sama mbak Rina aku nunggu jemputan padahal disitu mbak putri itu bohong dia itu sebenarnya mau nunggu ojek atau mau nunggu kendaraan umum apapun itulah ya dia bohong dan mbak Rina itu kayak nungguin gitu disana di ujung yang beda itu kayak nungguin terus nyamperin lagi belum dateng belum sampai akhirnya mbak putri pun terus serang iya aku gak tau nih kok ini ya kalah kalah rebut terus mau naik taksi tapi kalah kalah saing sama yang lainnya dari situlah mbak Rina itu nawarin yaudah mbak pulangnya kemana yuk anterin yuk aku mau pulang ke kosan yaudah kita kan sejalur gitu kata mbak Rina udah sejalur ayo ikut saya aja kata si mbak Rina dan ternyata mbak Rina di parkiran itu udah ada mobil disana ada seseorang dan ternyata itu adalah sopirnya mbak Rina yang ngejemput kesana memang disuruh nungguin akhirnya apa mbak putri mau gak mau karena memang udah malem gitu ya akhirnya naiklah mobilnya mbak Rina tadi disitulah mbak putri itu terus serang akhirnya mbak makasih yaudah dikasih tumpangan bukan terus serang maksudnya bilangnya tuh seperti itu makasih udah dikasih tumpangan soalnya jujur tadi aku sebenarnya gak dijemput gitu cuman kan ya udah enak lah manggilnya tuh nama doang gak enak lah Rin gitu udah apa-apa put kata si Rina udah ramanya kayak gini gitu kan tak anterin ya sampai kosan iya iya akhirnya dianterin sampai kosan tadi mbak Rina pun tahu jadi oh kosannya putri itu disini makasih ya ini iya 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 mbak Rina pun jalan lanjut nah waktu pun berlalu gitu selama beberapa hari mbak putri itu keinget terus dengan yang namanya Rina tadi aku tuh pengen ketemu sama dia lagi kayaknya enak buat temenan kayak gitu cuman harap-harap tok tapi ya itu pun berlalu tergilas oleh waktu hilang ingatan masalah mbak Rina tersebut karena udah ketemu sama temen-temen kampusnya awal semester waktu itu kan kayak gitu cerita tentang Rina pun gak ada gak pernah tersampaikan gak pernah disampaikan oleh putri ke teman-temannya itu kayak menghilang begitu aja kurang lebih mungkin antara satu atau satu setengah bulan lima sampai enam minggu gitu ya secara gak sengaja mbak putri itu lagi jalan-jalan pokoknya di Jogjala di suatu tempat itu ketemu ngelihat itu kok kayak Rina ya kayak Rina ya ah tak samperin takutnya salah orang atau gimana akhirnya apa setelah mengikuti ada di satu mal di situ setelah aku tak ikutin gitu kan aku yakin ini Rina deh ngomongnya pun suaranya itu sama dengan apa yang diingat sama mbak putri akhirnya disamperin Rina bukan katanya eh putri katanya wah ketemu lagi ketemu lagi seneng mereka disitulah mbak putri mulai berani pertama yang minta itu mbak Rina put minta nomermu minta nomermu katanya oh iya iya Rinda ini ini nomerku minta nomermu juga tak simpen akhirnya mereka pun bertukar nomer telepon waktu itu karena mbak Rina lagi ada kesibukan mbak putri pun juga ada kesibukan hari itu pun terpisah cuman ya senengnya itu tadi wah aku udah pegang konteknya kurang lebih sekitar satu pulangnya itu coba-coba ngontek tes gitu atau gimana Rina oh iya put gimana udah sampe kosan udah aku udah sampe kamu udah dirumah udah kayak gitu ya makin sering kontek-kontekan dan suatu hari mereka tuh janjian pas waktu itu kebetulan mbak putri juga lagi libur kuliah hari sabtu minggu kayak gitu itu pokoknya libur lah weekend kontek-kontekan mereka dan mbak Rina itu nawarin putri sini sekali-kali nginep di rumahku katanya pertama begini mbak Rina put aku mau main ke kosanmu boleh katanya aku mau nginep disitu boleh enggak mbak putrinya boleh aja cuma ya begini kosanku sempit kayak gitu segala macem gimana kalau misal apa namanya aku yang main kesana yaudah sini main aja sini-sini main diajak akhirnya di undang mbak putri tadi buat main ke rumahnya si mbak Rina mau tak jemput atau kamu mau datang sendiri katanya seperti itu enggak apa-apa aku datang sendiri juga enggak apa-apa kata si putri oh enggak gini aja kata mbak Rina kita mending ketemuan dulu aja yuk kita makan dulu yuk makan dulu ketemuan lahirnya mereka di satu tempat ketemuan ngobrol-ngobrol setelah itu pulangnya menuju ke rumahnya si mbak Rina tadi satu rumah di pinggiran Jogja pinggir enggak pinggir banget gitu ya dari depan itu ya mbak putri ngeliatnya ya sepintas rumah itu tuh agak enggak terawat jadi lebih tepatnya itu di bagian gerbangnya jadi gerbangnya itu kan gerbang besi chatnya itu udah pada ngeletek di beberapa bagian tapi enggak masalah sama ada ini loh bekas-bekas lumut kayak gitu warna coklat di tembok-tembok pagernya seperti itu oh ini rumah udah lama juga berarti enggak dirawat atau gimana itu pikirnya mbak putri dan akhirnya masuklah mereka masuk begitu masuk lumayan cukup agak kaget juga loh ternyata rumahnya bersih loh beda sama pagernya pagernya kan ditutup nikah gitu enggak kelihatan loh ternyata rumahnya bersih di dalamnya nah begitu masuk gambaran aja ya begitu masuk ke dalam rumah rumahnya memang agak sedikit unik kan umumnya rumah masuk pager rumahnya tuh di tengah-tengah itu tuh enggak jadi kayak letter L gitu kayak huruf L begini nyamping ke kanan disitulah rumahnya di bagian yang depannya ini ini udah rumah tetangga jadi posisi rumah tersebut itu kayak di belakang rumah yang di pinggir jalan kayak gitu nah disana ada satu benda yang sempat bikin Mbak Putri itu bertanya-tanya begitu masuk kesana disebelah kanan ini di sisi rumah ya kalau dari depan menghadap rumah itu disebelah kanan kalau dari rumah berarti disebelah kiri disitu ada semacam balokan kayu kayak pintu kayak kusen pintu kayak gitu itu berdiri disana ditanam disitu Mbak Putri kan bertanya-tanya ini apa gitu tapi gak berani nanyain ke si Mbak Rina tadi Put kamu nginep disini ya katanya waduh gak enak nanti gak apa-apa gitu nemenin aku aku disini tinggal sendirian kata Rina loh kamu tinggal sendirian orang tuamu dimana gitu orang tuaku ada di kampung situ gitu gak terlalu jauh cuman ya aku disuruh nempatin rumah ini kata si Mbak Rina oh ya sudah kalau kayak gitu ini beneran gak apa-apa gak apa-apa kata si Mbak Rina tapi aku gak bawa baju ganti udah pakai kalau buat pakai tidur itu bajuku juga banyak kan katanya waktu itu mereka itu udah akrab aja dan itulah ada satu pertanyaan tentang itu tadi cuman belum diutarakan ke yang punya rumah ke Mbak Rina tadi mereka pun masuk ke dalam segala macem langsung menuju ke dapur karena Mbak Putri itu tahu Mbak Rina itu sendirian disana jadi main selonong-selonong selonong-selonong gitu aja Rin aku ini kesini gak apa-apa ya gak apa-apa katanya udah santai aja anggap aja rumah sendiri gak ada siapa-siapa disini cuman ada Pak Sopir doang Pak Sopir juga gak stand by disini kadang ke rumah bapak sama ibu yang disana oh begitu udah disana duduklah mereka bikin minum duduklah mereka di teras disitu ngobrol macem-macem yang Mbak Putri sendiri itu gak terlalu ingat sampai akhirnya ada kesempatan Rin itu apa sih Rin gitu itu tuh kayak semacam kusennya pintu kok ditaruh disana disebelah kiri kalau dari apa namanya dari rumah ngadep ke halaman kok kayak ada semacam kusen pintu ditaruh disitu itu buat apa Mbak Rina oh itu gak tau sih sebenarnya udah lama ceritanya itu panjang tapi aku mau ceritain suka gak enak katanya begitu loh gak enak kenapa ya pokoknya adalah sesuatu yang kelam yang pernah terjadi disitu kata Mbak Rina dan ya karena bahasa yang disampaikan itu nyebut-nyebut kata kelam waktu itu jadi Mbak Putri pun akhirnya gak menanyakan lagi secara detail itu apa udah siang itu baik-baik aja semuanya ya seneng lah disitu yang Mbak Putri ada temen baru dan yang lain-lain Mbak Rina itu bilang Put aku manggil temanku satu lagi boleh gak katanya boleh-boleh-boleh tapi cowok kata Mbak Rina aduh cowok gimana ya Mbak Putri ini ngerasa gak enak cowok gak aku bohong gak aku bohong ini ada satu temanku temen deketku juga tak kenalin sama kamu namanya Sita ini ya nama udah disamarkan semuanya namanya Sita ya ya undang-undang aja undang aja akhirnya temennya dipanggil kurang lebih segera satu jam kemudian datang satu orang lagi itu namanya Sita jadi malam itu mereka itu bertiga ditinggal di dalam rumah tersebut awalnya Mbak Putri itu gak merasa ada sesuatu yang aneh atau gimana semuanya itu normal baik-baik aja saat memasuki rumah pun gak ada perasaan merinding atau gimana apalagi Mbak Putri termasuk orang yang gak terlalu mikirin ya percaya yang namanya gaib yang namanya kayak gitu-gitu jin itu ada tapi dia itu gak prioritas yang kayak gitu ya danggapnya rumah normal ditempatin ya gak ada berarti kayak gitulah cuman pikiran-pikiran simple aja dan ya malam itu pun sama seperti itu gak mikirin ada apa ada apa ini rumah angker atau gimana gak merasakan apapun semuanya baik-baik aja sampai kurang lebih mereka tuh sempat ngobrol ngobrol lagi mereka bertiga saat malam hari sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam mereka pun masuk ke dalam rumah selama ngobrol di depan itu Mbak Putri tuh sering ngelihatin ke tiang atau balokan kayu tersebut ya di depan ini tuh apa sebenarnya dibilang gawang gawang kan biasanya panjang nyamping ya ini kok panjangnya ke atas kayak semacam pintu ini kalau misal dikasih daun pintu ini tuh kayak mirip pintu kemananya sajanya Doremon sempat kepikiran kayak gitu juga ketawa sendiri Mbak Putri sempat ditegur sama si Mbak Rina wih kamu ngeliatin apaan sih lagi mikirin apaan sih kok ketawa-tawa sendiri enggak aku kepikiran ini kalau dikasih apa namanya dikasih pintu di pintu kemana aja nya Doremon pikirnya kayak gitu ngaco yudah masuk nah dari situlah mereka tuh masuk kurang lebih sekitar jam 10 udah sepi banget hening banget suasananya juga nyaman disana mereka pun tidur kayak di aslinya sebenarnya Mbak Rina itu ada kamar tapi karena ya mungkin karena ada tamu atau apa itu kasurnya dikeluarin akhirnya mereka pun tidur di ruang tengah bertiga lah begitu pokoknya ngumpul-ngumpul ngul-ngul disana aku mau tidur aku udah ngantuk kata si Mbak Sita begitu pertama iya set kamu tidur duluan aja Mbak Putri pun pengen tidur tapi gak tau kenapa dia tuh belum ngantuk ngantuk tapi ngantuk nanggung belum terlalu ini banget sempet chattingan sama beberapa temen sempet chattingan sama keluarga di Jakarta waktu itu ya cerita lah ini aku lagi nginep di rumahnya temen namanya Rina begini-begini tapi gak diceritakan secara meditel masalah balokan kayu tersebut itu tuh apa sampai akhirnya Mbak Putri itu nengok Rina sama Sita itu udah tidur semuanya aku belum tidur disitu sendirian tengok-tengok cuman liatin layar HP cuman ada sesuatu yang bikin aku kaget dia kan posisinya tertidur begini apa namanya HP-nya itu HP yang dulu sempet tren ya gak usah disebutin mereknya begini manteng dia tuh baru nyadar setelah geser teleponnya dia ngelihat ada seorang perempuan disana seorang perempuan pake kebaya khas Jawa banget tuh pake kebaya cuman apa perempuan tadi tuh posisinya nyamping nyamping nyerong setengah membelakangi gitu ya gimana ya gambarinya ya nyamping nyerong setengah membelakangi anggap aja ini nih si putri pandangannya lurus dia tuh agak begini jadi kalau telinga pun yang keliatan itu cuman telinga kiri telinga kanannya tuh gak keliatan mbak putri kan begini kaget itu siapa gitu kan itu siapa mbak putri pun diem aja diperhatikan dia gak mau nyapa dulu atau apapun kok tiba-tiba ada orang disini nengok Rina sama Sita itu udah tidur semuanya itu siapa si perempuan tadi itu nengok nengok begini nengok ke kiri dan karena posisinya nyerong itu kan maksimal orang kalau gak salah orang normal pada umumnya itu nengoknya 180 derajat ya kalau lebih-lebih dikit lah ini tuh kayak gitu kan si perempuan tadi tuh endah nengoknya tuh kepalanya tuh muter cuman ya memang gak ke belakang banget gak dipikir-pikir sama mbak putri tadi ini kok nengoknya banyak banget ya dia nengok perempuan itu dan perempuan itu tuh gak ngomong apa-apa cuman nengok senyum cantik itu tadi si perempuan tadi dan mukanya itu memang mirip-mirip sama Rina muka-muka Jawa kayak gitu cantik ayu seperti itulah itu nengok senyum mbak putrinya mikir kok ini kepalanya aneh ya kok nengoknya terlalu banyak mbak putri pun sempet membalas senyumnya katanya sempet membalas senyumnya terus apa dia pun langsung tutup bantal gara-gara takut itu tadi ini tuh siapa ini siapa tutup bantal satu menit dua menit dibuka lagi bantalnya ditengokin begini perempuan itu udah ada akhirnya apa mbak putri pun tertidur disana sekitar jam dua pagi jadi begitu bangun begini tuh ada jam gede disitu tuh keliatan jam dua pagi mbak putri itu bangun gara-gara mbak Rina itu bangun juga kerusak-kerusak kerusak-kerusak gitu kan eh ternyata Rina itu udah posisinya tuh duduk lagi ngerapiin rambut dia tuh sepertinya mau berdiri mbak putri kan ngeliatin begini tapi gak gak nyapa ya sampai mbak Rina pun berdiri mbak putri tetap diem aja biarin aja toh dia juga masih ngantuk gitu kan cuman kelap-kelip itu Rina mau kemana sih itu Rina mau kemana ditungguin lumayan cukup lama padahal udah ngantuk sempet tertidur mungkin ya sempet ngeliap sebentar ini perasanya mbak putri seperti itu sempet ngeliap sempet tertidur sebentar dia melek lagi begini keinget loh Rina belum pulang kemana dia mbak putri pun bangun karena waktu itu memang kebelet pipis juga ah kalian mau pipis juga bangun kesana si Tama si tidur disitu ah setengah ngorok gitu ngorok tapi ngorok lembut lah mbak putri pun bangun dia itu kebelakang sambil ya pertama mau pipis kedua itu nyariin Rina itu dimana dicariin akhirnya kan pertama pipis dulu nah setelah selesai dicariin dilongokin di beberapa ruangan disana ada siapa siapa Rina ini kemana nengok ke pintu depan itu rumah tuh pintu tangkup begini ya kayunya apa namanya pintu kuncinya kancingnya itu masih kancing yang kayu juga yang gede kok kancingnya ngebuka kata mbak putri jangan-jangan Rina keluar nih gak ada pikiran apapun mbak putri pun kesana karena gak di kancing ya cuman ditarik begini doang itu kelihatan di sebelah kiri yang balokan itu yang mirip kayak pintu disitu mbak Rina itu kayak semacam orang yang lagi sembayang duduknya kakinya ditekuk ke belakang tangannya tuh begini gitu ya ya sepoknya lagi sembahyang mirip-mirip seperti itu aduh Rina lagi ngapain kok malem-malem begini di depannya itu ada sesajen ada asap yang ngepul juga ada kayak orang yang lagi bakar kemenyan ini Rina tuh sebenarnya lagi ngapain ditungguin sama mbak putri gitu kan lama juga mbak Rina tuh sempat ngomong melafalkan kalimat-kalimat tapi gak ngerti mbak Rina tuh ngomong apa jadi kayak mantra-mantra kayak semacam bahasa Jawa tapi bahasa Jawa halus sekali ya jadi mbak putri tuh gak terlalu ngerti kan dia bukan orang asli Jogja juga gak ngerti ini ngomong apa sih lagian kan suaranya samar-samar ditungguin ada mungkin sekitar 5 menit nungguin disana nah tapi udahlah aku gak mau apa namanya ikut campur gitu ya soalnya pikirannya mbak putri tuh begini biasanya apa namanya kalau misal orang lagi sembayang atau apa biasanya itu kan kalau misal orang Hindu itu ada ininya gitu misal orang Buddha sembayangnya dimana orang Muslim dimana Kristen dimana kayak gitu macem-macem lah ya ini tuh aneh kok sembayangnya di depan kayu tersebut ini ada apa sebenarnya itu loh pertanyaan tanda tanya besarnya mbak putri itu seperti itu dia pun udah lah aku gak mau ikut campur maksudnya takutnya itu tadi melanggar batas ngomongin sesuatu yang sensitif segala macem gak mau dihindari akhirnya mbak putri pun balik lagi ke kasur sana sita kelap-kelip karena posisinya mbak putri itu tidurnya tepat di sampingnya sita sita itu posisinya miring ngadep mbak putri mbak putri pun sama kayak mukanya itu dua jengkal beginilah adep-adepan gitu ya mbak sitanya itu melek merem lagi merem lagi mbak putri nanya sit kamu tidur atau tidak sih aku tidur kata si mbak sita cuma aku ini lagi melek kenapa sih mbak sitanya nanya kenapa put kamu belum tidur put aku udah tidur tapi aku kebangun nah akhirnya mbak sita kan bangun loh si Rina kemana si Rina lagi di depan kata si loh di depan kata si mbak sita juga bertanya-tanya udah di depan di depan lagi ngapain itu lagi sembahyang kata si mbak Rina nya bilangnya begitu dibilangnya itu lagi sembahyang paling gampang lah bahasa yang paling gampang mbak sita pun gak ambil pusing oh cuman begitu doang udah tidur lagi lah aku ngantuk tidur lah saat itu pintu depan gak lama setelah itu pintu depan tuh bunyi klotek-klotek kayak di kancing oh berarti Rina udah selesai udah mbak putri pun pura-pura tidur gitu ya depan-depan sama mbak sita mbak Rina masuk ke sana dia menuju ke belakang kayak cuci tangan cuci kaki semacam itu dia pun balik lagi tertidur disitu udah gak terjadi apa-apa sampai pagi saat paginya disitulah mbak Rina itu kok rasa penasarannya itu muncul gitu ya aku tuh pengen nanyain langsung perihal ini tuh tapi apa gitu ya gimana cara ngomongnya ya oh iya aku nanya-nanya perihal ini aja deh masalah kayu-kayu ini akhirnya ditanyain Rin maaf ya Rin ya aku mau nanya sesuatu boleh gak ya nanya-nanya aja kata si Rin nanya Rin aku mau nanyain masalah kayu yang di depan itu ayo kamu mau nanyain apaan yang kayu di depan itu itu sebenarnya kayu apaan si Rin kamu kan pas awal-awal aku dateng kamu pernah bilang kalau dulu itu punya ada ada sesuatu yang kelam yang pernah terjadi disitu oh itu ya pokoknya kelama aja lah kata si mbak Rina dan mendengar jawabannya mbak Rina pakai kata pokoknya gitu ya pokoknya kelam aja mbak putri pun kayak oh nyetop diri ya udahlah aku gak mau mengorek lagi soalnya kenapa kalau misalnya aku udah bertanya seperti itu Rina jawabannya seperti itu artinya dia tuh gak mau cerita udah ditahan aja waktu itu dan mbak Rina request secara khusus Sita sama putri malam ini nginep disini lagi ya malam ini nginep disini lagi ya please katanya waduh mbak putrinya kan bingung Rin aku pulang dulu aku bawa baju dulu ya gak apa-apa deh mau seminggu juga boleh mau sebulan juga boleh aku ngirit aku gak ngekos kata si mbak Rina apa mbak putrinya bilang begitu beneran nih beneran nih beneran nih iya beneran aku pulang dulu aku bawa baju lah nanti ya aku nginep lagi disini ya Sitiya kamu juga ya Sitiya akhirnya mbak Sita pun mau pagi itu mbak Rina pulang ke kosan dulu ambil beberapa baju sekitar jam 10 mbak Rina itu balik lagi ke sana mbak mbak Rina mbak putri ya mbak putri balik lagi ke sana mbak Rina itu ternyata udah siap dengan sayur mayur dan yang lain-lain jadi paginya itu mbak Rina sempet ke pasar belanja buat masak-masak rencananya ini aku sekolah di Jogja tapi kok kayak liburan ya di rumah temen gitu enak banget kayak gini wah masak-masak nih seru ini aku gak bisa kayak gini di kosan gitu di kosan itu serba minimalis bumbu itu ya cepet-cepetan gitu kan ini tuh beda ini semuanya uh lengkap akhirnya apa memang direncanakan sama mbak Rina nanti malam kita masak-masak yuk ayo-ayo-ayo setuju semua kan udah singkat cerita aja malam itu pun mbak Rina masak-masak dan dengan kawan-kawan ya mbak putri mbak Sita bertiga itu sibuk di area dapur sana mbak putri saat mereka lagi sibuk sekitar jam 4 sore waktu itu mereka tuh udah mulai potong-potong segala macem mbak putri itu masuk ke depan sana sepintas dan hanya sesaat banget mbak putri tuh kayak ngeliat ada sesuatu yang selep masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut nah kamar disana itu gak ada yang namanya kamar rahasia gitu semuanya tuh dibuka sama mbak Rina bebas kamu mau tidur dimana silahkan ada tiga kamar di rumah tersebut itu gak ada satupun yang ditutup nah ini si perempuan tadi tuh masuk ada satu sosok yaitu perempuan yang dilihat tadi malam yang kepalanya noleh ke belakang itu selep aku kok kayak ngeliat ini kayak ngeliat perempuan yang semalam bukannya takut atau gimana karena penasaran aku tuh tadi beneran ngeliat atau cuman perasaanku aja diikutin sama mbak putri kan mendekat ke kamar tersebut karena pintunya ngebuka akhirnya dilongok begini gitu ngopi dulu sebentar kopi hitam tanpa gula mantap dilongok pintu tersebut kamar tersebut begini disitu ada lagi berdiri sosok perempuan itu sosok perempuan yang pakai kebaya yang semalam itu wajahnya tuh ayu itu ini siapa kok muncul lagi gitu dipojokkan disana ngadepnya tuh ke arah sana ngadep ke pojok pojokan itu ngadepnya ke pojok saat itu nengok si perempuan itu nengok begitu nengok langsung putrinya tuh takut dia ya takut ke belakang Rin ada orang lain Rin ada orang lain katanya bilangnya begini orang lain siapa orang gak ada siapa siapa Rin itu di kamar tadi di kamar ngomongnya agak sedikit terbata-bata itu di kamar Rin aku ngeliat mbak-mbak katanya mbak-mbak cantik pakai kebaya itu cantik banget cuman aku gak suka sama nengoknya Rin mbak Rina itu nengok ke arahnya mbak putri tapi kali ini ngeliatnya itu serius banget dan mbak Rina itu ngomong put lupain ya katanya gak usah diinget-inget ya katanya cuman ngomong seperti itu doang mbak putri pun iya iya Rin iya Rin cuman kayak gitu iya Rin iya Rin udah gak usah diinget-inget gak usah diongong-ngomongin gitu ya gak usah diongong-ngomongin lagi ya iya 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 mbak putri pun nyadar oh pasti ada sesuatu dan yakin kalau mbak Rina itu tau siapa perempuan itu dan masih ada tanda tanya satu tanda tanya yang cukup besar juga mengenai balokan kayu yang ada di depan rumah tersebut itu tuh sebenarnya apa mbak Sita yang ngedenger obrolan tadi pun ikut bertanya-tanya kalian ngomongin apaan sih kalian ngomongin enggak 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 ada apa-apa Sita enggak ada apa-apa gitu mbak Rinanya kayak berusaha menutupi sesuatu sampai akhirnya singkat cerita lagi malam harinya saat acara masak-masak udah selesai mereka akan berkumpul udah kita makannya di bawah aja yuk kita makannya di bawah ya 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 makan di bawah di sana pakai gelaran tikar gitu ya makanlah selepas ya mungkin selepas mahrib gitu sekitar jam 7 malam mereka tuh makan di situ kelentang-kelenting kelentang-kelenting entah momennya tuh enggak tepat banget kata mbak Putri yang namanya listrik itu tiba-tiba padam mati semuanya mbak Rina pun lah enggak tepat banget ini makanan belum selesai kata mbak Rina kok listrik udah mati begini tapi enggak lama setelah itu nyala hanya beberapa detik ya nyala lagi terang wah ya syukur setelah ini udah nyala lagi lampunya ya kalau mau mati nanti aja kata mbak Rina jangan sekarang ya ngomong sendirilah ngomel sendiri mereka pun melanjutkan makan wah enak ini tuh enak pokoknya intinya sampai suatu eh suatu setelah mereka selesai makan beres-beres semuanya begitu kan disitu ada satu menu dari kangkung semacam cah kangkung atau apa atau tumis kangkung masih tergeletak disana masih sisa nah mbak putri tuh bilangnya Rin ini tinggalin disini ya Rina nanti tak habisin aku tak gadoin gitu tak jambalin maksudnya tak langsung makan iya 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 mereka kan bawa semuanya kesana disisain itu satu piring itu rencananya memang mau dimakan sama si mbak putri mbak putri pun ke belakang nyari garpu garpu yang masih bersih rencananya buat ngegado itu tadi ya kangkung nah saat balik kesana kangkungnya itu kangkungnya habis tiringnya itu masih ada siapa yang makan gitu kan Rin kangkungnya hilang gak ada yang ini aku belum ngapa-ngapain kok kangkung kamu kali udah makan udah dimakan bohong-boong-boong kata mbak Ria sumpah Ria aku gak bohong kali ini mbak putri pun serius tadi kan masih banyak kok pas aku ke depan sana cuman ngambil garpu kok habis gitu mbak Ria gak jawab apa-apa sikapnya pun kayak udahlah menghindar gak mau ngobrolin masalah itu dan saat itu juga mbak putri itu makin yakin sumpah aku ngerasa Ria itu nyembunyiin sesuatu deh cuman apa ya itu ya minggirlah sama mbak Sita mbak Sita ditarik kamu kan udah kenal lama sama Rina ada apa sih sebenarnya apa gitu aku juga gak ngerti kata mbak Sita kamu tau cerita tentang itu gak kayu yang di depan itu enggak aku gak ngerti mbak Sita itu ternyata memang gak ngerti apa-apa ya sudah mbak putri banyak terdiam mbak Rina pun banyak terdiam udah muncul rasa gak nyaman disana aku bener-bener gak nyaman kok kayak ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini atau apapun itulah siapa sosok perempuan yang udah dua kali aku lihat itu dari situ mbak Rina pun akhirnya cerita sekitar jam sembilan malam setelah mereka lama diam yuk kita duduk di depan yuk ya mbak putri nurut aja tapi suasananya tuh memang udah gak enak waktu itu dan sama-sama terdiam tiga-tiganya itu cuma ngeliatin ke depan gitu ya sekitar lima menit mereka sama-sama terdiam akhirnya mbak Rina pun nengok ke arah putri dan put dulu dulu banget itu balokan itu memang di sorry tak urut dulu ya ceritanya jadi mbak Rina itu bercerita kalau dulu dari dulu balok ini tuh selalu dipertahankan jadi memang gak pernah dilepas ini pesan dari mendiang yang katanya yang ini tuh jangan dilepas soalnya kenapa dulu pernah terjadi sesuatu disini jadi dulu aku sebenarnya mau cerita tapi males kata si mbak Rina kenapa males Rina soalnya ini tuh menyangkut aib keluargaku katanya begitu mbak putri pun nanya yang ngelarang ini buat dibindah atau dilepas itu siapa yang putri katanya oh begitu iya jadi begini tapi beneran aku bukan bermaksud menceritakan aibku atau gimana dulu kakekku itu pernah berbuat sesuatu yang salah sesuatu yang gak bener kan dulu kakek sama nenek itu punya pembantu punya asisten lah di rumah ini asisten ya yang masih muda lumayan ya cantik lah kayak gitu kamu udah pernah ketemu kok sama dia mbak putrinya kan bingung kamu udah pernah ketemu sama maksudnya gimana rin ya itu kamu udah pernah ketemu disitu pun mbak putri langsung connect maksudmu perempuan pake kebaya yang cantik yang kepalanya muter itu iya betul kamu udah pernah ketemu disana mbak putri pun langsung merinding rin berarti dia masih gentayangan disini rin nanyanya begitu kan iya dia itu masih disini jadi begini ceritanya kata si mbak rina ya mbak sita cuman diem aja nyimak dulu kakekku berbuat salah ya ada asisten rumah tangga seorang pembantu begitu kakek tuh bermain-main lah disana intinya terjadi perselingkuhan terjadi cinta terlarang waktu itu dan nenek itu tau ketahuan sama nenekku cuman nenekku tuh gak ngelabrak langsung begitu tuh enggak dia itu cuman apa minta seseorang setelah tau ya ketahuan oh kakek ternyata suamiku seperti ini kakekku selingkuh nenekku cuman diem aja dia malah nyuruh orang tolong dong dibikinin seperti ini seperti yang kamu liat sekarang itu kusen pintu bentuknya itu bentuknya kayak gitu itu dari dulu itu dipesan sama nenek buat apa gitu kan ya kamu sabar dulu kata mbak Rina ini tak ceritain diam-diam nenek itu punya ya itu tadi yang namanya perempuan mungkin ya suaminya seperti itu marahlah timbul rasa marah dendam tapi nenek itu bener-bener pura-pura enggak tahu seolah-olah ya biarin aja biarin aja begitu bahkan nenek itu kayak sengaja menyaksikan kakek itu sengaja menyaksikan kakek itu melakukan seperti itu untuk nambah kemarahannya tersebut jadi hal itu sengaja dilakukan sampai suatu hari itu bilang namanya anggap aja Marni gitu ya Marni aku mau minta tolong Jindoro mau minta tolong apa kamu sini sebentar sebentar minta tolong dilemparin ini katanya begitu minta tolong dilemparin ini itu adalah tambang tambang dilemparin ke atas begitu ya dan waktu itu si Marni setelah berhasil melemparkan tambang tersebut Marni itu disuruh jongkok Marni sebentar kamu jongkok sebentar deh aku mau gak apa-apa ya Marni ya ya kenapa aku mau naik mau naik di pundaknya seolah-olah itu kayak mau di apa ya kalau bahasa siya itu punggu mau ditundung gitu ya kayak mau dibantuin naik si Marni disuruh jongkok tadi nah akhirnya apa Marni pun nurut si nenek pun berada di belakang dia itu ngikutin talinya tersebut ke lehernya Marni diikut disana dengan cepat gitu set 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 ininya ditarik Marni pun tergantung itulah sesuatu yang pernah terjadi dulu dan waktu Marni tergantung itu kondi kakeknya kakekku itu posisinya lagi gak di rumah dia lagi menempuh perjalanan ke Wonogiri sana selama beberapa hari waktu itu dan itu yang tergantung disana Marni itu tadi sengaja dipatok disitu diikat dipatok dan gak diturunin sama nenek itu selama beberapa hari katanya sampai kakek itu pulang begitu kakek pulang ngelihat itu kan shock gitu kan langsung kaget langsung dicari nenekku ini kenapa seperti ini ini kenapa seperti ini nah nenek itu gak mengaku kata situ nenek aku gak tau aku gak tau Marni tiba-tiba seperti ini Marni tiba-tiba seperti ini dengan acting nenekku yang ya lumayan cukup bagus kata mbak Rina ya nanti diceritakan kenapa kok mbak Rina tau cerita itu semuanya kakeknya itu percaya dan gak menyalahkan neneknya sama sekali kenapa kenapa seperti ini kenapa aku aku gak tau aku gak tau apa yang terjadi turun ini berapa jasadnya itu itu udah melembung dimana-mana lah baunya itu juga gak enak waktu itu akhirnya apa diturunin sama kakeknya diturunin saat mau nurunin itu ada goyangan sedikit ya kayak diulur langsung di stop begini karena pelan-pelan kepalanya Marni itu putus karena pembusukan itu tadi kepalanya putus udah Marni pun akhirnya dikuburkan dikembalikan maksudnya dikembalikan ke keluarganya dan nenek itu bilangnya itu bunuh diri loh kenapa gak kamu turunin gitu kan ditanya sama kakeknya aku gak berani mas nurunin kayak gitu aku gak berani lah aku biarin aja aku juga gak ngerti maksudnya biar sampean itu pulang dulu dan ngelihat ini loh seperti ini ya kakeknya pun akhirnya memaklumi meminta maaf sama keluarganya segala macem waktu itu kakeknya pun jadi eh merenung bukan merenung ya jadi pendiam gitu tapi nenek itu pura-pura gak tau yang namanya marah itu belum selesai gara-gara itu tadi setelah ada kejadian itu kakeknya kok jadi diam seolah-olah dia itu sedih seolah-olah yaitu meratapi kasih gelapnya itu yang digantung sama dirinya itu lah sama neneknya tersebut dari situ neneknya pun dia mengakui gitu ya jadi melakukan sesuatu gimana caranya supaya kakeknya itu sakit dan kemudian meninggal hal tersebut itu gak diceritakan secara detail sama neneknya apa yang dilakukan intinya tiga bulan setelah kejadian tersebut kakeknya Mbak Rina pun meninggal setelah meninggal itulah nenek itu tinggal sendirian ini anak-anaknya itu udah pada pergi semuanya cuman sewaktu kakek meninggal saat siapa tadi Marni meninggal itu anak-anaknya gak ada yang urusan gak dikabarin sama sekali cuman begitu kakeknya meninggal namanya Bapak sendiri ya termasuk Bapak Ibuku akhirnya datang kesana dan disitulah nenek cerita semuanya kejadiannya itu seperti ini seperti ini seperti ini tapi cerita di lingkaran keluarga doang dan minta tolong ini yang namanya tiang ini tuh jangan pernah sampai dibongkar biarkan aku mau gantung Marni sampai kapanpun katanya seperti itu ya akhirnya anak-anaknya seluruh keluarganya Mbak Rina gitu itu pun gak ada yang berani ngotak-ngatik tiang tersebut dibiarin begitu aja nah disanalah Mbak Putri akhirnya nanya lah Rina maaf ya Rina aku pernah gak sengaja ngeliat kamu tuh kayak semacam semacam bersembah yang disana di depan situ kayak ada sesajen sesajen yang mini kecil begitu terus ada kayak kamu bakar kemenyan segala macem gitu Mbak Rina pun akhirnya bilang ya itu terpaksa aku lakukan emang kenapa ya kalau gak dibegituin aku bakalan diganggu terus sama Marni kata si Mbak Rina emang Marni nakal ya katanya ya sebenarnya seperti itu tapi kalau aku aku begitukan dia itu akan senang dia itu akan tenang kalau gak digituin aduh aku tidur itu ditarik-tarik terus aku pernah dulu kayak gitu pertama kali nempatin rumah ini sendirian ya seperti itu aku lagi tidur kakiku ditarik-tarik sama si itu tadi nah mereka bertiga kan lagi ngobrol di teras itu kan tegang lah gitu ya tegang Mbak Putri itu ngerasa kok di kan pintu dibuka ya pintu depan pintu tengah pokoknya melompong kesana itu kelihatan Mbak Putri itu ngerasa kok kayak ada sesuatu yang bergerak di belakang sana gitu jangan-jangan setan jangan-jangan si Marni atau siapa nih Mbak Putri pun nengok disitu itu beneran itu ada Marni lagi duduk kakinya ke samping begini ya badannya itu di sangga pakai tangan kirinya itu tuh lagi ngelihatin mereka mereka bertiga disitu Putri ngeliatin langsung nengok begini Mbak Rinanya masih cerita Mbak Sita itu masih ngedengerin diem aja gitu ya sampai akhirnya Rin Rin gitu ya 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 kenapa itu Rin kalian pada ngeliat enggak sih gitu ngeliat apaan kan masih pada ngeliatnya ke depan semuanya itu itu di dalam di dalam di dalam Mbak Rina pun nengok si Mbak Sita untuk pertama kalinya dia itu juga dikasih lihat waktu itu loh itu siapa itu siapa gitu kok ada orang itu Marni kata si Mbak Rina itu Marni itu Marni udah-udah udah-udah Mbak Rina itu berusaha nenangin gitu udah put enggak apa put disitu Mbak Rina itu ngomong Mbak Marni gitu Mbak Marni mohon maaf ya karena kami udah ngomongin katanya mohon maaf soalnya ini teman-teman saya ya karena pengen tahu kisahnya itu seperti apa sebenarnya saat itu Mbak Marni pun ketawa tapi ketawa lirih ya ketawa tipis kayak cekikikan begitu nah setelah itu Mbak Putri pun nengok lagi kesana itu si sosok Mbak Marni itu udah hilang udah gak ada disana karena itu tadi diceritain seperti itu Mbak Putri pun waktu itu Rina aku malam ini pulang aja ya Rina eh jangan kurang ajar kata Rina put jangan kurang ajar gitu dong put aku udah cerita kayak gini aku juga takut jadi kalian tuh harus nemenin aku disini akhirnya apa ya terpaksa Mbak Putri malam itu tetep disitu nemenin si Mbak Rina sampai akhirnya entah jam berapa gitu ya yang jelas itu udah larut banget Mbak Putri itu gak bisa tidur sama sekali sama Mbak Sita ternyata Sita itu iseng put eh put ya put ke depan ya put lah Sita mau ngapain mau cari masalah aja gak tahu feeling ku tuh lagi main kata si Mbak Sita feeling apaan Sita gak tahu yuk yuk temenin aku yuk temenin aku aku gak mau keluar aku gak mau keluar kata si Mbak Putrinya aku gak mau keluar aku gak ngajakin kamu keluar yuk pokoknya ikut aja ikut aja terpaksa karena ditarik tangannya begini Mbak Rinanya udah tidur waktu itu ditarik begini menuju ke pintu depan Sita apa-apaan sih Sita jangan cari masalah enggak aku gak cari masalah cuman aku pengen ngelongok aja bentar ya bentar ya dibuka sama Mbak Sita jangan tinggalin jangan tinggalin dibuka pintunya jegrek begini disitu dia ngelihat sosok yang namanya Marni itu lagi posisinya itu lagi tergantung Put itu lihat Put kamu ngelihat juga enggak Put dipegang ya si Mbak Putrinya kamu ngelihat juga enggak Put aku gak mau lihat aku gak mau Put lihat sebentar aja sebentar aja Mbak Putri pun akhirnya buka mata begini dan ngelihat dua-duanya itu ngelihat di kayu tersebut di tengahnya itu ada sosok perempuan yang tergantung tergantung begitu ya dan kondisinya itu udah gak mengenakan ya itulah yang diyakini sama Mbak Putri dan Mbak Sita termasuk Mbak Rina itu sebagai sosok yang menjelma menjadi sosok Marni itu tadi walau alam gak ngerti siapa itu ya tapi yang jelas Mbak Putri pun percaya dengan apa yang diceritakan sama Rina Sita pun yang teman udah berteman lama sama Rina tadi baru tahu ada kejadian seperti itu gak lama setelah itu Mbak Rina pun bangun mereka udah mau masuk ya sama-sama balik ke kasur sana kalian dari mana ditanyain sama Rina kami dari depan Mbak Sita yang jawab kami dari depan terus kalian lihat apa jadi nanyanya tuh kayak nanya orang ngelindur gimana sih terus kalian lihat apa aku lihat Mbak Marni kata Mbak Sita disitu Mbak Rina kan kayak kaget bangun kalian lihat Mbak Marni ngapain Mbak Marni lagi digantung itu bener-bener apa namanya ya polos banget itu diomongin itu udah digantung udah kayak gitu bendungnya tuh Sita please jangan ngomongin itu jangan ngomongin itu aku takut aku takut aku udah berdamai sama si itu gak berani nyebut namanya lagi kali ini Mbak Rina aku udah berdamai dan aku gak mau ngomong-ngomongin itu lagi udahlah kita lupakan yuk kita lupakan akhirnya apa ya sudah Mbak Putri pun udah gak ngomong menghargai Mbak Rina ya Mbak Sita pun sama akhirnya malam itu mereka sama-sama tertidur nengok jam itu kurang lebih sekitar jam 2 lewat 15 atau lewat 10 udah jam 2 pagi lewat mereka tertidur pagi harinya itu bener-bener gak enak gak enaknya tuh begini semua makanan atau sayuran yang kemarin sisa dibeli sama Mbak Rina itu kan ditaruh di dalam kulkas saat kulkasnya dibuka itu gak tau kenapa seolah-olah itu kayak kulkas itu rusak kulkas kok anget tapi beberapa ais batu kayak gitu itu jadi beberapa agar-agar dan makanan-makanan yang di dalam situ itu semuanya dingin tapi sayuran daging dan yang lain-lain itu busuk semuanya disitu kok begini baunya kan keluar kok seperti ini kok busuk ini udah busuk yuk keluarin keluarin segala macem akhirnya dikeluarin dibuang waktu itu disana mbak Rina diem ngumpul di tengah lagi apa yang terjadi seperti ini ya aku mungkin salah gitu disana mbak Rina mengungkapkan sesuatu aku mungkin salah gara-gara ya ngajak kalian main ke rumah ini akhirnya jadi mengaduk-ngaduk sesuatu yang udah lama terjadi yang jelas rumah ini tuh memang sedikit bermasalah punya histori yang cukup kelam seperti itu tapi ya mau gimana lagi yang namanya rumah kan harus ditempatin dan aku gak nyalahin kalian aku gak nyalahin putri aku gak nyalahin sita aku toh aku yang ngajakin kalian dan mungkin keberadaan kita disini obrolan kita apa yang kita omongkan itu tuh ngaduk-ngaduk lagi ngebuka lagi luka lama yang dulu pernah terjadi jadilah seperti ini katanya begitu iya aku minta maaf ya Rina mbak putrinya pun minta maaf enggak kamu gak salah put kamu gak salah gak apa-apa wis gak apa-apa wis kata si mbak Rina akhirnya apa udah obrolan pagi itu cuman seperti itu tok gak ada solusi gak ada apa mbak putri pun akhirnya memutuskan untuk pulang Rina aku pulang gak apa-apa ya iya gak apa-apa gak apa-apa nanti malam aku main ke kosanmu ya kata si mbak Rina iya kamu main ke kosanku aja ya aku numpang tidur disana boleh 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 banget akhirnya apa gantian mbak putrinya pulang berberes kosan segala macem sore harinya sekitar jam 3 jam 4 mbak Rina pun dateng kesana dan menginap disitu kurang lebih sekitar 10 hari 10 hari nginep sempet ditegor sama yang punya kosan gitu kan ini temenmu kok nginep lama banget sama mbak Rina bu gini aja deh bu saya bayar gitu ya saya tuh lagi nemenin putri katanya begitu akhirnya setelah dibayar ibu kosnya gak ngomong-ngomong lagi Rin gak usah begitu Rin ya gak apa-apa orang aku nginep disini tapi gak apa-apa beneran aku itu emang butuh aku itu sebenarnya takut juga tinggal di rumah itu cuman karena itu tadi gengsi sama orang tuaku akhirnya aku terpaksa tempatin lah meskipun ya itu tadi kamu baru sekali dua kali ngeliat sosok Marni aku tuh hampir setiap hari saat aku tinggal disana temenku ya cuman Marni itu gentayangan disitu terus katanya seperti kata si mbak Rina terus kamu gimana ini nah setelah 10 hari ya terus kamu gimana kamu balik kesana ya aku harus balik kesana aku gak boleh kalah intinya seperti itu aku gak boleh kalah dan akhirnya mbak Rina pun balik kesana ya seperti itu mbak putri udah gak pernah berani udah gak pernah mau buat nginep disitu kecuali ramean ya ada 5 atau 6 orang ramean itu barulah disitu dan belakangan Rina juga sering ngajakin teman-temannya teman-temannya yang lain sampai akhirnya mbak putri juga kenal lumayan cukup banyak yaitu tadi buat acara nginep di rumahnya Rina tersebut tapi gak tau ya selama mbak putri disana cerita itu cuman kayak berhenti di mbak putri ke yang lain-lain itu gak cerita apa-apa udah itu aja satu cerita dari mbak putri mbak putri di Jakarta sana terima kasih banyak dan mohon maaf kayaknya ada beberapa poin yang terlewatkan tapi narrator gak bisa inget jadi mohon dimaafkan gitu kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya jangan lupa ngopi sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton